Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 3 cara untuk memutar video YouTube pada background di Android sebelumnya saya sudah membuat tutorial seperti ini tetapi ini merupakan cara yang terbaru ya silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih oke kita lanjutkan cara yang pertama tetap masih cara yang kemarin yaitu menggunakan aplikasi Google Chrome karena untuk menggunakan cara ini tetap masih bisa dilakukan untuk tutorial lengkapnya silahkan simak videonya di bagian atas ini ya lanjut ke cara yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi tuber ya aplikasi ini bisa digunakan untuk memutar video YouTube pada background caranya kita download aplikasi ini kalian bisa mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya kemudian setelah itu silahkan kalian putar video yang kalian inginkan kalau misalnya kalian ingin mencari silahkan disini ya untuk mencari contoh saya akan menonton video ini kemudian pilih play kemudian untuk video akan diputar seperti ini sebagai floating ya jadi untuk layarnya kecil kemudian kita keluar dari aplikasi ini nah untuk meminimalkannya tinggal kita klik saja disini oke dan berikutnya kita bisa melakukan aktivitas apapun di HP sambil mendengarkan audio dari YouTube walaupun untuk layarnya dimatikan seperti ini tetapi untuk video masih tetap diputar ya oke itu untuk cara yang kedua mantap sekali kemudian cara yang ketiganya yaitu menggunakan aplikasi feb adblocker browser aplikasi ini sebenarnya merupakan browser seperti Google Chrome ya tetapi ada kelebihannya yaitu kita bisa memutar video YouTube pada background ya di sini langsung saja kita masuk ke emyoutube.com kemudian putar video yang akan kita tonton misalnya kita tonton video ini kemudian untuk menontonnya pada background tinggal kita keluar saja kemudian kita scroll ke bawah lalu lanjutkan putar untuk videonya dan sekarang untuk video bisa diputar di background hmm ini sangat simpel sekali ya berbeda dengan aplikasi Chrome yang harus menggunakan YouTube dengan versi desktop oke teman-teman itu dia cara mudah untuk memutar video YouTube di background yaitu dengan menggunakan ketiga cara tadi semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati